Nah begini Kesimpulannya Satu, dua, tiga Ini surat fatihah Ya Ya Itu ya Matur syidu ilahil ayat al-karimah Apa yang ditunjukkan oleh Ayat ini Misalnya kalau kita sedang membaca Surat al-fatihah atau sedang membahas Surat al-fatihah Maka Kesimpulannya itu Antara lain itu adalah Hmm Oh bukan Ini fatihah ya Tadi tidak buka itu Bentar Kesimpulannya, ada tidak kesimpulannya Disini Oh di Si fatihah ini kayaknya gak disimpulkan Ya kadang disimpulkan Kadang tidak Kalau sudah dianggap cukup ya Tidak disimpulkan Tapi ini Dalam surat yang lain Banyak kesimpulan-kesimpulan ya Ya jamnya sudah habis ini Dan jamnya orang lain Nah yang terakhir Yang terakhir Kesimpulannya Khotimadul Bahdi Watasmilu Hikmatetashre Ayat tersebut Hikmat diturunkannya Ayat yang dibahas tersebut gitu ya Ayat yang dibahas tersebut Misalnya ini Surat Al-Fatihah ini Ada Hikmatul Tashre Kenapa Allah menurunkan Surat Al-Fatihah Disini diuraikan Bisa dilihat Ya ini Hikmatul Tashre Kenapa Allah menersyariatkan Surat Al-Fatihah Kayak gitu Jadi tafsir ini Indah sekali Mudah-mudahan Kita bisa belajar Dengan baik Dan dengan rasa cinta Cinta ilmu Cinta kalamullah Cinta kalamullah Cinta ilmu Cinta kalamullah Mudah-mudahan Diberi ilmu yang manfaat Oleh Allah SWT Amin ya kawan Sudah Selesai Untuk pertemuan kedua Anak-anakku sekalian Dimanapun kalian berada Di pondok Atau di rumah Di asramanya Masing-masing Mohon maaf Atas kekurangan ibu Dan mohon maaf Ini untuk Dua Ini termakan oleh Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tutup dengan Bacaan Al-Fatihah Kalau tafsir bacanya Kalamun Kalamun Kodimullahi Malu Sama Eh panggil lo Cak Arif Cak Arif Wafi'amin Waniyati Ihi Ashtafi Min Kull Lidain Wanuruhu Dalilun 試он Al-Fatih 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 Wawan Walau Apa? Jaw Bartai Al-Fatih Al-Fatih Terima kasih. Ini caranya adot. Disimpen tidak. Langsung nyimpen biasanya. Lihat, tolong disimpen.